Halo Assalamualaikum, selamat malam berjumpa lagi di CNN Indonesia TV Ngobrol bareng di rumah bareng CNN Indonesia dengan akun kali ini di CNN Indonesia TV Kita akan membahas mengenai era baru di negeri tetangga yaitu Malaysia Saya akan mencoba nanti mengundang atau menghadirkan Nah sumber dari jurnalis Astro Awani, Lukman Haris ini merupakan anchor juga di Astro Awani Malaysia Yang akan segera bergabung dan akan berbincang dengan kita malam hari ini Mengenai apa saja yang sudah dihadapi oleh Malaysia dalam era tatanan kehidupan baru yang berada di sana Sebagai negeri tetangga tentunya kita bisa belajar apa yang bisa diambil dari negeri jiran terhadap tatanan kehidupan baru Lukman Haris ini merupakan jurnalis Astro Awani yang sudah mencoba untuk send request Saya akan selangsung sahabat rekan saya yang berada di Malaysia, Lukman Haris Selamat malam untuk teman-teman yang sudah bergabung Halo, selamat malam Malaysia Selamat malam Selamat malam Indonesia teman-teman di Indonesia dan juga Herano Alhamdulillah sehat Ini di kantor ya, Lukman Haris Ya, masih lagi di kantor ataupun kami lagi di sini Pejabat, kami di sini bekerja terutamanya sejak COVID-19 mula-mula Begitu lama setiap hari daripada pagi sampai ke malam Tapi tak apa Pasukan di sini sangat gemar dengan kerja mereka Untuk membawakan berita kepada penduduk Malaysia dan juga di serata dunia dan di serata Asia Jadi saya masih di sini khas untuk bercakap dengan Mas di sana dan juga netizen-netizen di Indonesia Sebentar, saya akan mencoba untuk menampilkan video yang dikirim dari Malaysia nih untuk Indonesia Untuk saya, khasusnya di CNN Indonesia Sebentar, tapi ini tidak Baik Ini, lagi ada pengecekan ya suhu tubuh kemudian memasuki Apa ini, komuter lain kalau di sana namanya atau MRT Di sini kami panggil ada yang MRT dan juga ada LRT Tapi basically hanyalah perkhidmatan tren khasnya di Kuala Lumpur dan Selangor lah Jika dapat dilihat di sini, ini adalah visual arkib kami sejak beberapa minggu lepas Seperti tempat yang lain dan saya pasti di Indonesia dan juga di Jakarta juga Social distancing line itu ada penanda untuk pelanggan atau pengguna tren Mengekalkan jarak antara mereka dan sehingga lebih kurang seminggu atau dua minggu yang lepas Tren-tren di sini hanya dibenarkan beroperasi dan mengambil penumpang separuh daripada kapasiti penuh ya Jadi sejak pelonggaran Perintah Kawalan Pergerakan di sini kami panggil Perintah Kawalan Pergerakan Mula diumumkan pada 18 Mac yang lepas dan sudah dilonggarkan beberapa kali Kali terakhir pada 10 Jun yang lalu, 10 hari lepas Dipanggil PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan Jadi di bawah PKPP ini, kebanyakan aktiviti sudah pun dibenarkan kembali kepada normal Termasuk menaiki tren dan kini penangkutan awam juga dibenarkan beroperasi dengan 100% kapasiti Kerana ramai orang memerlukannya untuk pergi ke kantor atau pejabat masing-masing Kemudian, kalau untuk kapasitas penumpang tadi, passenger untuk tren itu 50% seperti yang Lukman barusan katakan ya Sebelum ini 50% Ya, teruskan, sorry Ya, silahkan Jadi sebenarnya, saya ingat kalau lintas langsung di TV saja ada delay 3 atau 4 saat atau 5 saat Jadi, ID live pada juga Tapi, seperti yang saya katakan tadi Di Malaysia sebelum ini, sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan mula dilaksanakan sejak Mac yang lalu Sememangnya, bukan sahaja tren, tetapi semua pengangkutan awam seperti bus dan sebagainya Hanya dibenarkan beroperasi dengan separuh kapasitinya Kalau satu coach tren itu mungkin boleh menempatkan 50 orang Sebelum ini, hanya boleh menempatkan 20 atau 25 orang Seperti yang visual yang Heranof boleh lihat di sini Sudah tentu segala langkah-langkah untuk mengawal pergerakan manusia itu Diambil dari social distancing marker, semua perlu pakai mask atau masker Dan masuk ke dalam tren yang hanya kapasitinya adalah sebaru Tapi, sejak PKPP diumumkan iaitu pelonggaran kepada PKP PKPP itu adalah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan Yang berkuat kuasa sejak 10 Jun yang lepas Kebanyakan aktiviti sudah dibenarkan kembali kepada normal Yang ini termasuk penggunaan tren ataupun kereta api di sini Sudah kembali, dibenarkan untuk kembali beroperasi di kapasiti Jadi, orang ramai boleh menggunakan perkhidmatan tren dengan kapasiti yang penuh Bermula kira-kira seminggu yang lepas, 10 hari yang lepas Saya ingin tahu, angka untuk COVID-19 di Malaysia sejauhnya seperti apa? Apakah sudah 0 cases atau 0 cases di Malaysia Atau angkanya sudah mulai cenderung menurun? Sekarang sudah cenderung menurun, Alhamdulillah Sudah tentu belum lagi 0 cases Itu sudah tentu menjadi sasaran setiap negara termasuk Malaysia Tetapi, Alhamdulillah Kita lihat khasnya sejak pelaksanaan PKP yang saya sebut tadi Pada tanggal 18 Mac Ini adalah langkah utama yang telah berjaya menurunkan Bilangan kes baru dengan begitu banyak Kerana sekitar bulan Februari dan Mac Kes harian di Malaysia meningkat dalam 3 digit yang 100 lebih Kemudian ada 200 lebih, hampir 300 Kalau diambil kira populasi Malaysia itu agak banyak lah Kerana populasi Malaysia lebih kurang 10% sahaja daripada populasi Indonesia Jadi 200 kes, 300 kes sehari itu dianggap banyak Itu yang menyebabkan kerajaan mengumumkan PKP itu Perintah Kualangan Pergerakan Semua orang tidak boleh keluar rumah Melainkan tujuan-tujuan yang asas sahaja Untuk membeli barangan makanan Untuk membeli ubat-ubatan dan sebagainya Ataupun temujanti dengan doktor di hospital Yang tidak boleh diubah lagi Tidak boleh dielakkan Dan sejak daripada itu Alhamdulillah kita menyaksikan secara gradual Bilangan kes baru di sini, di Malaysia Sudah turun kepada 2 digit Malah kalau lihat sejak 2 minggu yang lepas Kebanyakannya hanya 2 digit pertambahan kes harian 30 mungkin 20 lebih Dan ada juga banyak-banyak hari yang hanya naik 1 digit 8 Jun yang lalu hanya naik 7 kes 9 Jun yang lalu juga naik 7 kes Kemudian 10 Jun yang lalu hanya naik 2 kes Hari ini meningkat kembali kepada 2 digit Tapi secara rata-rata Sejak 2-3 bulan yang lepas Kami sudah berjaya mengurangkan kepada hanya 2 digit Bagaimana dengan objek wisata Tourism for Malaysia Ini kan saya sempat baca juga di berita atau news Malaysia sudah mulai rencana untuk membuka kembali Tourism objek di sana Objek wisata Apakah sudah memang semua orang Sudah bisa melancong ke Malaysia? Sejak PKPP diumumkan orang ramai dibenarkan merentas negeri Jadi sebelum ini orang ramai tidak boleh merentas negeri Karena ada 13-14 negeri di sini Hanya dibenarkan bersiar-siar atau berjalan-jalan berdekatan sahaja Tidak dibenarkan rentas negeri Ada kawalan polis di setiap sempadan negeri Mereka tidak dibenarkan Jadi sekarang ini bermula 10 Jun yang lalu Orang rakyat Malaysia sudah dibenarkan untuk pergi ke mana-mana negeri Jadi sudah tentu sektor pelancongan yang Ranaf Antara sektor yang pertama paling terjejas dengan COVID-19 Dan mungkin yang paling terakhir untuk pulih selepas ini Jadi itu adalah salah satu keutamaan kerajaan untuk dipulihkan Sebelum ini Menteri kami, Menteri Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Juga ada menyebut bahawa 3 bulan pertama tahun ini akibat COVID-19 Kerugian sektor pelancongan dijangka 9 bilion ringgit Jadi sekarang ini kerajaan sedang berencana Untuk cuba Merangka satu ini dipanggil sebagai travel bubble Iaitu mungkin untuk membenarkan semula Pelancong-pelancong dari negara luar Tetapi mungkin segelintir negara sahaja Di mana COVID-19 itu sudah boleh dikawal Contoh seperti Thailand ataupun Vietnam Dan mereka mungkin akan membenarkan pelancong dari negara-negara ini Untuk datang ke Malaysia Untuk cuba menghidupkan kembali sektor pelancongan Tapi itu masih lagi dalam proses rancangan Rencana yang masih lagi belum disahkan Tapi buat masa ini Pelancong asing masih lagi tidak dibenarkan Untuk memasuki Malaysia seperti banyak di negara lain Malah rakyat Malaysia sendiri yang pulang dari luar negara Mereka perlu menjalani proses kuarantin wajib Setiapnya di Malaysia selama 14 hari Dan kos kuarantin juga perlu ditanggung sendiri Setakat ini Kerajaan masih lagi bergantung kepada pelancongan domestik Dan menggalakkan orang ramai untuk melancong secara domestik Mungkin orang Selangor pergi ke Pulau Pinang Pergi ke Johor Pergi ke Sabah, Kelantan dan sebagainya Untuk cuba merancarkan kembali sektor pelancongan Yang menggaji begitu ramai pekerja di sini Bagaimana yang international flight? Apakah sudah dibuka kembali untuk penerbangan keluar Khususnya ke negara-negara Sentrum dari COVID-19 Katakanlah Tiongkok atau China Belum lagi Setakat ini penerbangan keluar Mahupun masuk ke Malaysia Masih lagi belum dibenarkan Bukan saja dalam kalangan warga luar Warga asing Tetapi dalam kalangan rakyat Malaysia sendiri Kecuali rakyat Malaysia yang mungkin terkandas di luar negara Dan mereka terpaksa pulang Itu dibenarkan Tetapi seperti yang saya sebut tadi Mereka pulang pun mereka perlu menjalani proses kuarantin wajib Dan malah kita lihat sejak lebih kurang satu atau dua minggu yang lepas Banyak yang menyumbang kepada jumlah kes harian di sini adalah Mereka yang pulang dari luar negara Kes import putanggil Jadi sekarang ini peningkatan kes harian banyak terdiri daripada Kes import dan juga tenaga kerja asing yang bekerja di sini Seperti di Singapura mereka ada masalah yang begitu besar dengan tenaga kerja asing Kerana bukan semestinya Pekerja asing ini tidak mementingkan kebersihan Ataupun mereka tidak peduli Tetapi kadang-kadang persekitaran Kediaman mereka juga tidak membenarkan Sebagai contoh tenaga kerja asing di sini mungkin terpaksa ditempatkan dalam Satu kuartus yang begitu rapat Jadi bila seorang dijangkiti Semua dijangkiti Jadi sekarang ini sebagai langkah berjaga-jaga Kerajaan memfokuskan kepada kes import dan juga kepada kes tenaga kerja asing Dan masih terlalu awal untuk membuka kembali sempadan Tapi harap-harap travel bubble yang saya sebut setelah tadi Mungkin membenarkan kalangan 4-5 negara ASEAN masuk Pelancongnya masuk ke Malaysia Itu mungkin akan diumumkan dalam masa terdekat Baik Ada pertanyaan, pertanyaan Dari yang nonton malam hari ini Tadi Malaysia terimbas rugi Seberapa besar Kak Lokman Bagaimana impact Rugi Kerugian dari turisme di Malaysia Kerugian Totalnya Masih lagi terlalu awal untuk kita Jangkakan setakat ini Karena impact ini masih lagi dirasai sehingga sekarang Dan malah walaupun COVID-19 jika dapat ditewaskan sehingga sifar kes nanti Dan kesempatan dibuka semula Mungkin mengambil masa setahun atau dua tahun Untuk kita lihat impak penuhnya kepada ekonomi Dan sektor-sektor seperti pelancongan ya Kerana Impak itu panjang Tapi setakat ini Info daripada kerajaan Khasnya daripada Menteri Pelancongan Seni dan Budaya di sini Menganggarkan 9 bilion ringgit Telahpun hilang Akibat PKP perlu dilaksanakan Dan penularan COVID-19 Jadi 9 bilion ringgit itu Dijangka angka itu Angka kerugian buat sektor pelancongan Akan terus meningkat Kemudian apakah sudah kembali digelar event International seperti konser Kemudian International sport Seperti yang saya sebut Kehidupan Selepas PKPP itu diumumkan 10 hari lepas Sudah kurang lebih Ataupun di Malaysia kita panggil lebih kurang 98% kembali ke normal Kerana ada aktiviti-aktiviti yang seperti disebut oleh Heranos Masa tadi masih lagi tidak dibenarkan Orang ramai sudah dibenarkan keluar Untuk pergi makan Untuk menjalankan aktiviti seharian Orang ramai sudah boleh kembali ke pejabat Ke kantor Tidak lagi perlu work from home Masa Tapi masih lagi ada sedikit aktiviti yang tidak dibenarkan Sudah tentu aktiviti yang menyebabkan ramai orang Perhimpunan seperti konser Seperti majlis perkahwinan Seperti hikmat urut ataupun spa Yang melibatkan sentuhan fizikal yang dekat Kita tak boleh elakkan sentuhan fizikal Dan sukan kontak rapat masih lagi tidak dibenarkan Bola sepak, rugby Tapi sukan-sukan yang tidak ada kontak rapat Seperti badminton dan sebagainya Sudah pun dibenarkan Dan mungkin yang mengembirakan ramai rakyat Malaysia di sini Adalah solat berjemaah di masjid Dan surau juga sudah dibenarkan di kebanyakan negeri Tetapi normal barunya adalah Setiap masjid yang menerima jemaah untuk solat Mereka boleh hanya mengisi Satu per tiga sahaja daripada kapasiti masjid itu Supaya social distancing itu boleh dilaksanakan di sini New normal New normal ya Kalau di Malaysia namanya Normal baharu gitu ya Normal baharu Normal baharu Oke ada question dari Gus Marlok Malaysia Lens apakah betul closing down? Sedih atau sad? How about Malaysia Airlines? Malaysia Airlines ini satu syarikat yang Banyak mengundang perbincangan dan perdebatan Bukan sahaja sejak Covid-19 Tetapi sejak sekurang-kurangnya 5 tahun yang lalu Dan sudah tentu dengan kedatangan Covid-19 Lagi menambahkan impak kepada sektor pelancongan dan penerbangan Tidak ada sebarang kata-kata putus bahawa Malaysia Airlines mungkin akan closing down dan sebagainya Tetapi apa yang kita tahu setakat ini baru beberapa hari lepas ada pertukaran ketuanya ya Ketua pegawai eksekutif Diambil daripada syarikat minyak negara Petronas untuk cuba turn around Malaysia Airlines Sekarang Malaysia Airlines adalah satu syarikat yang sebelum ini agak mengambil perbelanjaan dana yang banyak Khasnya selepas ada competition daripada syarikat-syarikat penerbangan lain Yang memberikan tambang lebih murah seperti AirAsia Malah AirAsia pun walaupun memberikan tambang murah dan mempunyai kedudukan kewangan yang begitu kuat Sejak beberapa tahun lepas terkesan teruk dengan Covid-19 ini dan sudah mula membuang pekerja Artinya semua penerbangan ini berdampak kepada turism di Malaysia Lokman, saya ingin bertanya apa yang bisa, what can Indonesia learn from Malaysia untuk menurunkan angka Covid-19 Seperti yang saya selalu sebut, kita di Malaysia agak bertuah Kerana kadang-kadang ada sedikit kemudahan Kerana negara kami jauh lebih kecil Penduduknya jauh lebih kurang daripada Indonesia Indonesia hampir 10 kali ganda ya populasi Malaysia Dan wilayahnya juga sangat pelbagai Dari Gunung Ganang, kemudian Kepulauan, kemudian ada Lautan Ada Kepulauan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya dan sebagainya Sudah tentu cabaran yang didepani oleh Indonesia Rakyat Indonesia dan juga pemerintah Indonesia jauh lebih besar Berbanding Malaysia Di Malaysia, wilayahnya itu tidak begitu besar is one thing Kemudian maksudnya tidak begitu ramai is one thing Kemudian sistem kami di sini yang mungkin memudahkan ketika wabak melanda Atau pandemik melanda adalah sistemnya sistem kerajaan pusat dan kerajaan persekutuan Jadi kalau seperti langkah-langkah yang besar seperti PKP mahu diumumkan Diumumkan oleh Central Government kemudian diikuti oleh semua negeri di Malaysia Situasi di Indonesia sistem politiknya mungkin sedikit berbeza Seolah-olah di Amerika Syarikat Kerana provinsi ataupun negeri ataupun kewilayahan itu mungkin mempunyai pendekatan yang lebih berbeza Jadi untuk melaksanakan langkah-langkah penjagaan dan pencegahan COVID itu mungkin lebih mencabar Kerana mungkin berbeza dari setiapnya jadi kita tak uniform Ramai orang yang bertanyakan saya soalan ini Tapi mungkin Jawapannya mungkin tidak ada magic formula Yang penting kerajaan itu hanyalah sekuat rakyatnya Jadi rakyat perlu ada kesedaran bahawa amalan-amalan yang simple dan kecil ini memberikan perbezaan yang sangat besar Kita selalu ulang sehingga orang sudah muak mahu dengar Penjarakan sosial, cuci tangan, pakai masker, pakai mask dan sebagainya Kurangkan keluar rumah jika tidak perlu, jangan berhimpun secara ramai-ramai Setakat ini diterajui oleh kerajaan, rakyat Malaysia menyahut cabaran ini Jadi ini menjadi satu ramuan yang penting untuk kami menangani COVID-19 di sini Saya dengar di Indonesia juga, rata-ratanya rakyat Indonesia sangat patuh dan sangat akur dengan semua nasihat-nasihat yang diberikan Jadi semuanya di dalam kita, Aronof The best thing we can learn bukan sahaja daripada Malaysia Tapi daripada semua negara yang boleh mengalahkan COVID-19 ini Dan kami masih lagi belum mengalahkan COVID-19 adalah It starts with you, ini bermula semua dengan anda Dan walaupun nampak seperti anda, negara itu sudah hampir berjaya Tetapi tak semestinya akan garanti sukses Kita lihat contoh-contoh di Hokkaido, Jepun, di New Zealand dan beberapa negara lain Mereka sudah hampir mengalahkan COVID-19 kemudian datang kembali Jadi ubatnya bukan ada di dalam satu form magic formula Ataupun ada barang shortcut, it's all us Jadi kesemua 270 juta penduduk Indonesia InsyaAllah kalau mereka kekal disiplin seperti sekarang InsyaAllah kes COVID-19 akan boleh menurun Bagaimana dengan era tatanan baru atau normal baharu untuk dunia pendidikan Education for school and also university Apakah sudah mulai aktivitinya kembali dibuka dan berkegiatan di sana? Untuk di Malaysia, sekarang ini ada pembukaan secara berperingkat dan terhad bagi sekolah-sekolah Sekolah akan dibuka 24 Jun nanti, 4 hari daripada sekarang Tapi hanya untuk segelintir pelajar yang hanya akan menduduki peperiksaan besar di sini tahun ini Jadi ini adalah pelajar yang kami panggil sekolah menengah lah Mereka yang berumur antara 13 hingga 17 tahun Jadi yang membunuki peperiksaan di sini kami panggil sijil pelajaran Malaysia SPM Kemudian sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM Kemudian SVM, beberapa sijil Lebih kurang setengah juta, 500 ribu pelajar-pelajar dalam golongan ini Akan dibenarkan kembali ke sekolah Dan sekolah untuk mereka akan dibuka kembali pada 24 Jun nanti Untuk selebihnya, masih lagi belum terlampak awal Kementerian Pendidikan di sini dijangka akan mengumumkan dan membenarkan pembukaan sekolah Untuk yang golongan yang lain Kerana anak-anak kecil dan murid-murid yang lebih muda Lagi susah untuk kita disiplinkan kan Untuk pergerakan sosial dan sebagainya Jadi kerajaan mungkin menanti Sehingga saat kes baru seharian itu Mungkin dua ataupun satu ataupun tiga Baru ditentukan bahawa cukup selamat untuk buka sekolah Bagi tadika pun Saya juga ada seorang anak yang di tadika Umur 4 tahun Mereka telah dibenarkan beroperasi secara berperingkat Sudah tentu dengan semua SOP normal baru Kena menghadkan bilangan kanak-kanak yang datang ke tadika Kindergarten setiap hari Dan ibu bapa digalakkan untuk tidak menghantar anak-anak mereka ke tadika Melainkan mereka tiada pilihan Mungkin suami dan isteri dulu perlu bekerja Dan tiada orang lain yang mahu jaga anak Jadi tadika memberikan kelonggaran dan dibenarkan pelajaran Untuk membuka Bagi membantu ibu bapa Tapi kurang lebih 30% Daripada keseluruhan pelajar di Malaysia Sudah akan dibenarkan kembali ke sekolah Sebagian masalahnya masih belum Kami masih lagi menanti Mungkin dalam satu bulan akan datang Pembukaan semula sekolah Khasnya apabila peningkatan kes Mungkin dicatatkan 3 atau 4 atau 5 setiap hari Vocational School Apakah tetap muka dengan guru? Ini pertanyaan dari peduli SMK Vocational School juga masuk dalam golongan yang saya sebut Mereka yang juga mengambil peperiksaan 24 Jun, right? 24 Jun Yang mengambil peperiksaan SVM Akan dibenarkan mereka Jadi golongan-golongan yang mengambil beberapa Perperiksaan besar tahun ini Tak silap saya 500,444 orang Saya tak tahu kenapa saya ingat Tapi 500,444 orang Mereka dibenarkan kepada sekolah Kerana sukar ya Mereka sudah ketinggalan Sini berspelajaran sudah agak lama Malah ini menjadi masalah di semua negara Bagi semua lapisan murid semua umur Tapi kerajaan terpaksa Mengutamakan mereka Kerana mereka perlu mendiduki peperiksaan yang besar pada tahun ini Jadi mereka tidak mahu Kerajaan tidak mahu mereka ini Loss lah Mahu catch up Jadi CJ Vocational juga masih dibenarkan Sudah tentu semuanya dengan SOP nombor baru Itu yang check temperature yang dilihat itu Social licensing Ini semua lapisan di semua tempat dan semua premise Masa lagi diwajibkan untuk beroperasi Jika ada premise yang tidak mematuhi Tindakan setermat akan diambil I want to make sure about casino di Genting Sudah dibuka kembali Atau hampir semua tempat wisata sudah dibuka di Malaysia Dari Syafiizan Johari Not that I know of Kerana itu antara aktiviti-aktiviti yang melibatkan perhimpunan ramai Dan kebanyakan aktiviti hiburan juga yang masih lagi belum dibenarkan Terutamanya yang melibatkan perhimpunan ramai Seperti karaoke Seperti konsert Masih lagi belum dibenarkan Dan rakan-rakan saya di sini yang ramai gemar untuk karaoke Masih lagi menunggu Dan menahan ketagihan mereka untuk menyanyi Kerana masih lagi tidak dibenarkan Kerana Seperti banyak negara Dibuka pun kerana terpaksa Idealnya adalah Mungkin tidak buka untuk kita mengejar Kosong kes sehari Tetapi itu tidak mungkin bagi mana-mana negara Ekonomi akan lumpuh Jadi kerajaan perlu Cari keseimbangan Antara ekonomi dan juga Untuk mengelakkan COVID-19 Daripada menular dengan jauh lebih teruk Jadi mereka hanya boleh buka sektor-sektor asas saja Walaupun di Malaysia ini Sudah semakin banyak sektor dibuka kembali Dibenarkan buka kembali Tetapi Sektor-sektor yang dianggap sebagai hiburan Kebanyakan besarnya masih lagi belum dibenarkan beroperasi Kemudian Apa ya Untuk Malaysia sendiri Apakah sudah siap untuk Selain pendidikan Langkah 24 Juni akan dibuka Kemudian terpaksa sudah mulai dibuka kembali Untuk aktivitas perkantor Apakah sudah 100% Luqman di sana Hampir 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 100% Kerana Kalau ikutkan secara teorinya Sebenarnya kami tidak tahu Untuk setiap syarikat Tetapi kalau mengikut pengumuman kerajaan Segala aktiviti di pejabat dibenarkan Melainkan kalau ada bekerja di Pusat karaoke Ataupun di taman tema air Atau kolam berenang Mungkin masih belum dibenarkan Tetapi Lebih kurang 98% masih dibenarkan Tapi bagaimanapun Di waktu pandemik ini Dia memaksa majikan Untuk mencari Solusi yang kreatif Jadi mungkin secara tidak sedar Sejak 3 bulan lepas Majikan Nampak manfaat Membenarkan pekerja Bekerja dari rumah Kerana mereka lihat Kadang-kadang produktiviti itu meningkat Jadi Walaupun Kebanyakan Syarikat dan sektor Dibenarkan beroperasi Orang ramai boleh datang Ke ofis Ke kantor Ke pejabat Banyak juga majikan di sini Yang mengatakan Oh ok Actually when you work from home You're more productive And it's good Boleh Jadi Ada beberapa syarikat yang saya tahu Malah syarikat besar Yang masih lagi membenarkan Malah menggalakkan pekerja mereka Still work from home Walaupun dibenarkan datang Daripada our office Just to be safe Untuk Mengehadkan Bersemuka Sebab Ramai juga orang yang tidak ada Jala Asymptomatic Jadi segala langkah Jaga-jaga perlu diambil Ok Kalau di Indonesia Lagi marak sekali Atau lagi Crowded Orang bersepeda Maik-maik Bagaimana di Malaysia Apakah sama tren Bersepeda Untuk meningkatkan imunitas Di tubuh kita ini Saya gemar ya Lihat Suasana Orang ramai bersepeda di Indonesia Saya pergi ke Jogja dua kali Dan saya Teringin mahu naik Itu motorbike Tapi saya takut Saya tak mahir Bahwa Tapi Di sini Sudah dibenarkan Kerana sebelum ini Sebab itu PKP Banyak limitasinya Antaranya Seorang sahaja Ketua keluarga Boleh keluar rumah Untuk beli barang keperluan Di dalam kenderaan itu Di dalam kereta itu Hanya perlu ada seorang Kemudian apabila Dilonggarkan sedikit Beberapa minggu kemudian Dalam satu kereta itu Mungkin boleh ada dua Atau ketiga orang Tapi dari rumah yang sama Keluarga yang sama Jadi apabila Pengumuman PKPP ini Sudah pun dibenarkan Berada dalam kenderaan Sama ada motosikal Kereta Dari kalangan Mungkin ahli keluarga yang Yang lain Jadi itu sudah pun Dibenarkan Tapi kalau kita lihat Di kedai-kedai makan Restoran Atau rumah makan Masih lagi mereka Tempun hari saya pergi Ke satu restoran Dan restoran itu Hanya membenarkan Empat orang Sahaja duduk Di satu meja Jadi itu Kadang-kadang menjadi Walaupun kita faham Itu adalah langkah Kita jaga-jaga Tapi menjadi sedikit Seluruhan di Malaysia Sedikit jenaka Kerana kalau keluarga itu besar Datang dalam kereta besar MPV 6 orang dari satu rumah Dan kereta bersama Datang ke rumah makan Tetapi bila duduk Kena duduk 4 orang Di satu meja Jadi itu antara Normal baru Yang perlu dilalui Buat masa sekarang Untuk rapid test sendiri Bagaimana di sana Apakah masih dilakukan Rapid test Untuk test PCR Untuk mendeteksi COVID-19 Dan mengetahui jumlah Kasus di sana Kesis Ketua pengarah kesihatan kami Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah Mengatakan bahawa Secara dominannya Malaysia masih lagi Menggunakan RT-PCR test Dan Kami ingin Meningkatkan kapasiti Dan sudah meningkatkan Kapasiti ujian Kepada 16,500 ujian Sehari Di sini Jadi RT-PCR masih lagi Antara Kaedah testing Yang paling dipercayai Paling reliable False positive Ataupun false negative Kebarang kalian amat rendah Saya juga pernah Mewawancara Seorang Ketua hospital di sini Doktor Yang mengatakan bahawa Mereka menggunakan RT-PCR test Di makmah mereka Kadar Ketepatannya adalah Lebih daripada 99% Jadi ketepatan itu Penting Jadi kami Kekal dengan RT-PCR Dan sudah tentu Quality and quantity Quality is the RT-PCR And quantity is the numbers Jadi bagi kami di sini Kami ingin meningkatkan Kepada 16,000 Dan sudah meningkatkan Kepada 16,500 Setengah ujian sehari Dan itu Sudah tentu Lebih mencabar Untuk negara seperti Indonesia Kerana populasi Sangat ramai Jadi di sini Di Malaysia Populasi kurang lebih 30 juta orang 16,500 itu Kementerian Kesihatan Di sini adalah Amount yang Memadai Tetapi bukan optimum Sudah tentu Kami mahu lagi Meningkatkan jumlah Ujian setiap hari Dan kini Kerajaan mungkin Mengharapkan Lebih banyak Bantuan daripada Sektor Swasta Private hospitals Kerana sekarang ini Malah sejak dahulu lagi Private hospitals Ataupun government hospitals Mereka sudah tidak Menang tangan Dengan COVID-19 Dan juga mahu Melakukan testing Dan kini Beberapa inisiatif Sedang diambil Untuk kerajaan Bekerja dengan Private hospitals Untuk private hospitals Menyediakan lebih banyak Kit ujian Dan membantu Menggembeling tenaga Untuk membantu Melakukan lebih banyak Ujian Setiap hari Di negara ini Okey Lukman Bagaimana Dengan Saya sampai lupa Dengan Banyaknya kan Pasien Indonesia Datang untuk Ramai-ramai Berobat ke Malaysia Apakah ramai Saat ini di Pening Katakanlah banyak sekali Atau di Malacca Keluarga Indonesia Yang berobat ke Malaysia Saya rasa Mungkin lebih ramai Pasien Malaysia Datang ke Indonesia Untuk Bomo-bomo Desainer Kerana Perubatan tradisional Indonesia itu Jauh lebih hebat Desainer ya Oh ya Kalau boleh tahu Di mana itu Orang Malaysia Berobat ke Indonesia Saya kurang pasti Tapi saya tahu Di Jawa itu banyak Di Jawa banyak Perubatan tradisional Kesenian dan makanan Sememangnya Indonesia Lagi jauh Ke depan lah Berbanding di Negara-negara ASEAN yang lain Belum ada Tidak ada sebarang Maklumat rasmi Daripada kerajaan Kerajaan dengan Rakyat Indonesia Yang datang sini Untuk berubat Tetapi Banyak Kes-kes Kisah-kesah Di mana Sewaktu PKP Diumumkan pada 18 Mac lepas Ramai Warga asing Bukan di Indonesia Tetapi semua Hong Kong Amerika Mereka terpaksa Dihantar pulang Jadi sekarang ini Kita lihat Kurang warga asing Di sini Mereka sama ada Terpaksa di Korantin Ataupun mereka Terpaksa dihantar pulang Saya tidak pasti Berapa ramai orang Indonesia Yang berada di Pulau Pinang Saya selalu juga pergi ke Pulau Pinang Tetapi saya Jarang jumpa Rakyat Indonesia Tetapi Kita lihat Jumlahnya terkawal Dan mereka yang Ada potensi Untuk membawa wabak ini Di-isolasikan Sebelum closing Boleh mungkin Kasih Suggestion For Advise For us Indonesia Apa yang Sebaiknya dilakukan Tetap mengikuti Protokol kesehatan Physical distancing Social distancing Mungkin ada Imbauan dari Jurnalis Astro Awani Lekman Haris Kepada Warga Indonesia Saya bukan Saya bukan Sesiapa ya Saya bukan pakar Kesehatan Atau dokter Tetapi Apa yang saya tahu adalah Kita tidak dapat Nafikan bahwa Sebelum ini Banyak Ada ketegangan berlaku Dan sedikit Selisihan faham Antara Rakyat Indonesia Dan Malaysia Kita ni seperti Adik-beradik Seperti abang dan adik Kerana abang dan adik Itu sering bergaduh Tetapi Sebenarnya sayang Each other Jadi Nasihatnya sama Seperti di semua Negara yang lain Baik negara membangun Seperti Malaysia dan Indonesia Ke negara yang paling maju Seperti Amerika Syarikat Mereka juga tidak menang tangan Untuk mengenangi Covid-19 Seperti yang saya cakap Semuanya bermula Daripada kita Walaupun kita nampak Nasihat-nasihat ini Seperti remeh Ataupun kecil Ataupun kita pandang Anting Ianya amat penting Kerana Pakar-pakar Kesihatan Yang terhebat Di suatu dunia pun Mengatakan Sebelum kita ada Selagi kita belum ada Vaksin Vaksin yang terbaiknya Adalah awareness Kesihatan Make sure Social distancing Dan sebagainya Dan amalkan Semua amalan Yang perlu diamalkan Kerana Musuh ini Adalah musuh harimunan Kita tidak nampak Jadi Musuh yang kita tidak nampak Kita tidak boleh Underestimate Malah lagi mereka yang Asymptomatic Tidak ada gejala Tetapi Indonesia telah melalui Banyak dugaan Dalam sejarahnya Malaysia juga Dan kita tetap bangkit Malah pemimpin di sini pun Selalu mengatakan Orang Melayu itu kuat Jadi Kita dah melalui Banyak juga Dan cabaran yang lebih besar Daripada ini Dari segi Ekonomi Politik Sosial Kesihatan Dan insya Allah Kita akan bangkit Kekal kepada Identity dan DNA Indonesia Amalkan semua Amalan-amalan Kesihatan Dan insya Allah Kita bersama-sama Dapat menangani Wabak ini Together Baik Amin Lukman Haris Lukman Haris Benar ya Lukman Haris Saya mau bacakan Saya regard From Fauziah Kasim From Indonesia Kemudian Masih banyak lagi Yang Menyapa Lukman Haris Saya regard To Lukman Haris Saya harus bacakan ini Karena ini Wajibnya lebih banyak Sebentar Sekejap ya Malaysia boleh Indonesia bisa Hapus Covid-19 Dari Hems Travels Salam Kemudian Semua Semua memberikan Apresiasi Dan juga Salam Untuk Warga Indonesia Warga Malaysia Yang ada di Malaysia Khususnya Lukman Haris Dan juga Salam Untuk Rekat-rekat Yang ada di Asrawan Rakyat Indonesia Ditunggu Ditunggu Ke Jakarta Saya belum Ke Jakarta Lagi tau Saya tak tahu Kenapa Saya mahu pergi ke Jakarta Nanti Saya sudah tentu Akan Whatsapp Mas Heranov Apabila saya berada Di sana Untuk mencari Kedai-kedai Makan yang Best di sana Jadi Kekal Kuat Dan tambah Rakyat Indonesia Kerana kalian di sana Seperti yang saya sebut Kami di sini Melakukan banyak Perkara yang betul Tapi kami juga bertuah Kerana populasi kami kecil Wilayahnya tidak Begitu besar Indonesia berdepan Sabaran besar Tetapi Peruduk Indonesia Boleh mengalahkan Komisi 19 Semuanya di dalam kita Ya Dari Falmi Bongsu Sama-sama kita jaga Semoga virus ini Terhapus sepenuhnya Amin Terima kasih banyak Waktunya Luqman Haris Jurnalis Terima kasih From Malaysia News Anchor Handal ya Kamu tahu Handal You better Hebat Hebat Oke Terima kasih Terima kasih Sudah join Dengan Sian Indonesia Malam hari ini Semoga bisa Bertemu lagi Di lain kesempatan Assalamualaikum Waalaikumsalam Cek Cek Baiklah Teman-teman Dari Malaysia Sudah bergabung Luqman Haris Tadi Jurnalis Astro Wawani Bersama Kita malam hari ini Esok Akan ada Live Instagram Dengan rekan saya Yang akan Tentunya Ngobrol bersama kalian Pukul 18.30 Waktu Inggris Indonesia Barat Saya Hermal Bashir Anchor Sian Indonesia Pamit Undur diri Sampai jumpa Sian Indonesia Sian Indonesia